Kita selalu berpikir, kenapa dia yang beruntung, kenapa saya yang selalu sial, kenapa dunia berpihak kepada dia, kenapa dunia tidak berpihak kepada saya. Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak berpihak kepada kita. Tuhan, keberuntungan tidak serta merta datang kepada kita. Keberuntungan selalu memilih orang, dan keberuntungan pasti memilih orang yang sudah siap. Karena konsep dari keberuntungan adalah bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Kesempatan itu sebenarnya sudah datang berkali-kali, cuman kita saja yang tidak siap. Mungkin sebenarnya kamu sudah berada di dalam list perusahaan untuk diangkat sebagai seorang manajer di perusahaan kamu. Cuman karena perusahaan melihat kamu tidak siap, akhirnya perusahaan mengangkat orang lain. Mungkin kemarin kamu sudah bertemu dengan orang yang akan memodali usahamu. Tapi karena orang tersebut melihat kamu tidak siap, akhirnya orang lain itu memberikan modalnya kepada orang lain karena kamu tidak siap. Mungkin kemarin kamu sudah akan keterima di universitas yang kamu impikan. Cuman karena persiapanmu tidak seperti orang lain, makanya kamu tidak bisa keterima. Mungkin kemarin kamu sudah akan bertemu dengan jodohmu, tapi karena kamu tidak siap, akhirnya jodohmu itu memilih orang lain. Banyak kesempatan yang terlewat begitu saja karena kita tidak siap. Selalu mengutuk keadaan akan membuat keberuntungan itu akan terasa jauh. Menyalahkan orang lain akan membuat keberuntungan itu akan lebih memilih kepada orang lain. Kamu selalu mengatakan bahwa temanmu selalu beruntung karena nilainya bagus. Tapi mungkin kamu tidak tahu bahwa pada saat kamu tidur, dia belajar mati-matian untuk mendapat nilai yang sangat bagus. Kamu mengatakan bahwa temanmu itu selalu beruntung dengan bisnisnya. Padahal kamu tidak tahu bagaimana kerja keras dan modal yang diinvestasikan untuk bisnisnya tersebut. Kamu selalu mengatakan bahwa keluarga mereka itu selalu dinaungi oleh keberuntungan. Padahal kamu tidak tahu, mungkin amalan, sedekah, dan ibadah mereka itu jauh di atas dari keluargamu. Kamu berkata bahwa temanmu itu beruntung karena mendapatkan suami yang kaya raya, soleh, dan tampan. Atau dia sangat beruntung karena mendapatkan istri yang cantik, soleha, dan penyabar. Padahal konsep dari jodoh adalah manusia diciptakan itu berpasang-pasangan. Orang baik akan ketemu dengan orang baik. Orang soleh akan ketemu dengan orang soleha. Iri dan cemburu melihat orang lain beruntung adalah satu hal yang membuat kamu tidak pernah beruntung. Harusnya jangan mengharapkan keberuntungan itu datang. Tapi persiapkan diri kita untuk menyambut keberuntungan itu. Keberuntungan tidak akan datang kepada orang pemalas. Keberuntungan tidak akan datang kepada orang yang selalu menunggu. Keberuntungan tidak akan datang kepada orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Keberuntungan itu bukan ditunggu, tapi keberuntungan itu diciptakan. Belajarlah lebih giat lagi sehingga keberuntungan itu akan datang. Berdoa lebih dalam itu akan mendatangkan banyak keberuntungan. Pelajari hal-hal yang baru untuk menciptakan keberuntungan. Keluarlah dari zona nyamanmu karena hidupmu baru akan dimulai setelah kamu keluar dari zona nyaman. Keberuntungan selalu memilih orang yang siap. Persiapkanlah dirimu sebelum datang kesempatan. Perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Perbaiki ucapanmu. Perbaiki hatimu untuk selalu berpikir positif. Perbaiki imanmu dengan memperdalam ibadahmu. Perbaiki keikhlasanmu pada saat dicoba dan ditimpa musibah. Perbaiki dirimu semuanya sebaik-baiknya. Setelah semuanya menjadi siap, percayalah kesempatan itu akan datang. Dan saat kesempatan itu datang, kamu sudah sangat siap. Dan tunggulah keberuntungan itu akan datang. Karena keberuntungan selalu memilih orang yang siap. Dan keberuntungan itu akan memilih kamu. Semoga kita selalu menjadi orang yang selalu penuh syukur dan selalu beruntung. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.